Nama aku Stanley Eskel Wijaya Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskel Wijaya Biasanya dipanggil Stanley Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi Yaitu di bidang IPA Sekarang saya bisa melalui Biasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD Untuk teman-teman semua, tingkatkan prestasi kalian seperti saya Agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD Recording in progress Saya masuk ke Stella Maris BSD Melalui jalur prestasi di bidang non-akademik Yaitu jimnastik tingkat internasional Melalui jalur prestasi di bidang non-akademik Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reva Saya dari kelas 10 IPA Dan bersekolah di SMA Stella Maris BSD Saya masuk ke Stella Maris BSD melalui jalur prestasi di bidang non-akademik Yaitu jimnastik tingkat internasional Bagi teman-teman yang memiliki prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik Tingkatkan terus prestasi kalian agar bisa seperti saya masuk di Stella Maris BSD Terima kasih telah menonton! 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 Jangan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! seperti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 kupu di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik untuk join di Stella Maris Gadis Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris. Dadah! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Hai, selamat datang di podcast Tema Talks. Resiko cacar monyet pada anak, yuk kenali dan cegah bersama pada Jumat 19 Agustus 2022. Bersama saya, Miss Yobita Permatasari, Head of Admissions Stella Maris School, Gadis Serpong. Cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958. Cacar monyet adalah penyakit zoonosis langka yang disebabkan oleh infeksi virus monkey pox. Virus cacar monyet dapat menular ketika seseorang bersentuhan dengan virus dari hewan yang terinfeksi atau orang yang terinfeksi, atau bahkan terkontaminasi. Cacar monyet ditularkan pula dari manusia ke manusia melalui kontak langsung dengan luka infeksi, koreng, atau cairan tubuh penderita lainnya. Gejala cacar monyet mirip dengan gejala cacar air, namun lebih ringan. Gejala dimulai dengan demam, sakit kepala, nyari otot, dan juga kelelahan. Untuk lebih lengkap lagi, mendingan hari ini kita langsung aja deh tanya-tanya sama ahlinya, yaitu bersama dokter spesialis kulit dan juga kelamin dari Bethsaida Hospital. Nah, sudah hadir di samping saya seorang dokter cantik yang akan membantu menjelaskan tentang penyakit cacar monyet ini. Mari kita sapa dulu untuk narasumber kita pada sore hari ini, yaitu dokter Ineke Halim SPKK. Selamat sore dok. Selamat sore Miss Yovita. Halo dok, terima kasih ya dok untuk menyempatkan waktunya untuk hadir di sini, untuk menjelaskan tentang materi kita pada sore hari ini. Nah, kita senang banget nih dok udah kedatangan dokter Ineke selaku narasumber kita pada sore hari ini dan untuk menjelaskan mengenai cacar monyet kepada kita semua. Tapi sebelum itu, saya ingin memberitahukan kepada para audiens kalau ada giveaway menarik dari Bethsaida Hospital untuk 5 pertanyaan terbaik atau 5 pertanyaan terbaik. Jadi, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan dari para parents dan juga peserta podcast lainnya. Nah, kalau kalian punya pertanyaan, langsung saja ketik di chatroom dengan format nama slash nomor telpon slash ID Instagram slash pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke sesi pertama, yaitu kita mau kenalan dulu nih dok dengan dokter Ineke Halim SPKK. Sebelum kita masuk ke topik inti kita, kita kenalan dulu ya dok ya. Sapan sih dok memulai karir menjadi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin? Ya, saya mulai berpraktek sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin itu mulai dari tahun 2014. Jadi, udah 8 tahun ya. Oke, udah cukup lama ya dok ya. Kenapa sih dok awalnya memilih untuk menjadi seorang dokter spesialis kulit dan kelamin? Oke, jadi sebenarnya tuh awal mulanya kepikiran mau jadi dokter spesialis kulit dan kelamin itu simpel sih. Jadi, dari melihat adik saya. Jadi, adik saya itu punya penyakit eksim atau dermatitis atopi. Jadi, memang sering gatel-gatel ya. Dan juga punya alergi makanan. Jadi, kalau makan telur atau makan seafood itu langsung kambuh eksimnya. Langsung gatel-gatel. Oh, mulai dari situ. Jadi, saya pikir, ah saya pengen lebih dalam nih. Mendalami penyakit kulit. Supaya paling enggak pertama untuk ngobatin adik saya ini. Namun setelah selanjutnya kan lebih mendalami penyakit kulit. Setelah di tahap OAS ya. Setelah itu mengambil spesialisasinya. Ternyata kulit itu menarik. Jadi, bukan hanya problemnya. Misalnya kita lihat nih ada kelainan kulit. Jadi, bukan berarti penyakitnya itu hanya di kulit. Tapi, kelainan kulit tersebut bisa menggambarkan bahwa kita ini punya penyakit lain yang lebih serius. Jadi, seperti misalnya gatel-gatel ya. Misalnya kita. Kalau gatel-gatel, bukan selalu berarti kelainannya itu di kulit. Tapi, bisa jadi gatel itu merupakan tanda bahwa kita ini punya kelainan ginjal. Jadi, harus hati-hati nih. Jadi, cek ginjalnya gitu. Atau kelainan tiroid. Itu juga bisa. Atau misalnya juga dari kuku. Dari kuku, kan kadang-kadang ada yang pasien datang kelainan kuku. Kok kukunya bentuknya kayak sendok gitu. Atau spunil, kita bilang. Jadi, ternyata bahwa kuku seperti itu tuh tanda bahwa dia punya kelainan anemia. Atau kekurangan sel darah merah. Jadi, emang bisa menggambarkan luas sekali ya. Jadi, kita juga harus seperti detektif nih nyarinya. Ini sebenarnya penyakitnya hanya di kulit saja. Atau sebenarnya menggambarkan penyakitnya lain yang lebih serius. Oh, oke. Ternyata kita nggak bisa cuma melihat dari gejala daripada kulitnya itu sendiri ya dok. Ternyata banyak sekali kaitannya dengan penyakit-penyakit lainnya ya dok. Iya, benar. Boleh tahu nggak sih dok, sekarang ini dokter prakteknya di mana saja. Dan kalau kulit kelamin itu lebih seperti apa penanganan scoopnya. Keluhan-keluhan dari pasien biasanya. Jadi, saat ini saya berpraktek di Rumah Sakit Bedsaida, Gading Serpong. Dan juga di klinik SH Skin Essential Clinic di BSD. Nah, kalau untuk dokter spesialis kulit dan kelamin sendiri, itu menangani semua kelainan yang ada di kulit kita. Mulai dari ujung kepala sampai kelapa kaki. Jadi, itu juga termasuk kelainan rambut. Misalnya kebotakan, atau rambutnya rontok, ketombek. Nah, itu semuanya termasuk tuh ke kulit. Kelainan kuku juga. Lalu... Kuku juga ya dok ya? Kuku juga termasuk ya? Kuku juga termasuk ya. Dan kelainan di area kelamin. Keputihan, itu termasuk penyakit luar seksual. Itu juga termasuk. Dan satu lagi nih, yang sering mungkin orang-orang masih nggak tahu nih. Bahwa dokter spesialis kulit dan kelamin itu juga menangani kosmetik atau estetik. Jadi, problem jerawat, flek, atau mau perawatan nih. Permajaan ya. Anti-aging, laser, filler, botox. Itu semua juga termasuk kompetensi dari dokter spesialis kulit dan kelamin. Oh, oke. Aku malah kebalik dok. Aku pikirnya kalau kulit itu hanya sebatas estetika aja dok. Jadi, ternyata penyakit kelamin yang seperti raja singa dan lain-lain itu juga termasuk ya dok ya. Sudah termasuk. Oke. Dok, boleh tahu nggak sih dok siapa sih yang menjadi panutan dokter untuk sampai saat ini dokter memutuskan menjadi spesialis kulit dan kelamin ini dok? Panutan ya, itu sebenarnya. Kira modelnya ya doknya. Kira modelnya, papa saya sendiri sih. Jadi, papa saya itu dokter. Dokter umum. Oke. Saya kan dari daerah kecil ya. Jadi, dokter umum di daerah waktu itu. Dan waktu kecil itu sekolah saya kebetulan tuh berseberangan dengan rumah sakit tempat papa saya bekerja. Jadi, tiap pulang sekolah tuh pasti saya mampir dulu ke rumah sakit nih. Jadi, untuk bareng-bareng pulang. Jadi, sering lah melihat papa saya. Terus, rasanya dengan rumah sakit udah familiar. Dan juga dengan cerita papa saya dan melihat gimana pasien-pasien itu sangat senang gitu ya. Dia mati, sembuh. Nah, itu dari sana sih. Jadi, dari kecil tuh kayaknya udah sering banget ya dok ya. Mengenal seputar rumah sakit, dunia rumah sakit, ambience rumah sakit seperti apa. Ya, terparas sedikit ya gitu ya. Secara nggak langsung kayaknya itu mulai menjadi panggilan ya. Oke. Nah, kita udah masuk nih ke sesi dua dok. Kita langsung mulai membahas tentang apa cacar monyet itu sendiri. Nah, ini boleh nggak sih dok dijelaskan apa itu cacar monyet dan kenapa bisa dinamakan cacar monyet itu sendiri dok? Silahkan. Jadi, cacar monyet atau monkeypox ya bahasa Inggrisnya. Itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi oleh virus monkeypox. Atau ya itu termasuk virus dari keluarga orthopox ya kita bilangnya. Jadi, disebabkan oleh virus. Nah, penyakitnya sendiri merupakan penyakit zoonosis. Yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Itu awalnya. Tapi ternyata juga diketahui bahwa penyakitnya bisa menular dari manusia ke manusia. Hewannya itu monyet dong? Hewannya awalnya monyet. Jadi, pada tahun 1958 itu pertama ditemukan penyakitnya pada monyet yang dipakai waktu itu untuk penelitian. Makanya namanya monkeypox ya. Pertama karena ditemukannya pada monyet. Nah, terus selanjutnya pada perkembangan selanjutnya ternyata ditemukan pada tahun 1970. Itu pertama kali ditemukan pada manusia. Jadi, itu di Afrika ya waktu itu pertama kali. Itu ditemukan pada anak laki-laki berusia 9 bulan. Nah, itu yang pertama kali di manusia pertama ya. Dan itu berarti kasus pertama di dunia ya dok ya? Iya, yang pertama kali ditahui itu yang di manusia ya. Oke, oke. Karena awalnya dari monyet dan bisa ternyata menular dari manusia ke manusia juga. Nah, apa sih dok bedanya penyakit cacar monyet dengan penyakit cacar yang lainnya? Jadi, kalau cacar monyet ini kan dia memang gambarannya bisa mirip sama cacar yang lainnya. Kita kan ada kenal ada yang namanya cacar air atau varisela ya dengan istilah medisnya. Ada juga smallpox atau cacar. Cacar aja gitu ya. Nah, antara ketiga ini emang bisa mirip-mirip. Nah, bedanya nanti kita bahas ya. Jadi, pertama kalau sebenarnya kesamaannya mereka semuanya itu punya fase prodromal atau fase awal yang berupa demam. Demam tinggi biasanya di atas 38 derajat celsius. Dikuti menggigil, sakit kepala hebat ya. Lemes-lemes atau kayak nyari-nyari otot itu awal-awal. Karena ada yang kayak batuk, pilek, nyari tenggorokan. Itu-itu awalnya. Nah, nanti yang berbeda itu setelah itu perjalanan penyakitnya. Jadi, kalau untuk penyakit monkeypox ini, itu biasanya lesi kulitnya atau kelainan kulitnya itu berada dalam satu fase yang sama. Jadi, misalnya saat ini berupa bercak merah dulu. Terus nanti kan dia jadi beruntus merah. Terus jadi ada beruntus yang ada berisi air atau nanah. Terus jadi koreng. Nah, jadi kalau misalnya satu lesinya bentuknya beruntusan, itu semuanya beruntusan. Kalau dia nanti berubah jadi beruntus-bisi air, semuanya beruntus-bisi air. Jadi, itu kita bilang seragam dalam satu waktu. Tapi kalau untuk cocok air, biasanya itu macam-macam. Jadi, ada yang baru muncul. Misalnya dia jadi bentuknya cuma beruntus merah. Tapi ada yang udah jadi air. Jadi, bentuk lesinya bisa macam-macam dalam satu waktu. Itu ditemukannya. Kalau smallpox, itu mirip sebenarnya gambarannya ya sama monkeypox. Lalu, bedanya lagi pada monkeypox, itu ada limpa denopati atau pembesaran kelenjar getah bening. Ini yang khasnya. Jadi, pembesaran kelenjar getah beningnya itu bisa ditemukan pada leher, belakang klinga, ketiak, ataupun daerah inguinal atau selapaha. Nah, itu tidak ditemukan pada smallpox ataupun pada cacar air biasa. Dan kalau pada monkeypox, itu perdana penyakitnya lebih lama. Bisa 2-4 minggu nih, baru kelar gitu ya, baru selesai. Kalau pada cacar air, biasanya cepat. 5 hari, 3 hari, 5 hari itu udah keluar semua kan ya, kelainan kulitnya. Dan biasanya seminggu, 10 hari itu juga udah kering. Kalau untuk smallpox, itu biasanya lebih kurang mirip lah sama monkeypox. Lalu bedanya lagi, kalau untuk monkeypox, itu kan ditularkan dari hewan ke manusia awalnya. Tadi hewannya bisa dari monkey, tapi bukan hanya spesifik untuk primata atau monkey doang nih sekarang ya. Tapi bisa juga dari hewan pengerat. Jadi, seperti tikus, terus squirrel ya, tupai. Tikus, tupai, terus kayak gini, pik, bisa dari kelinci juga, dan rusa. Jadi, ada beberapa. Sedangkan kalau smallpox dan cacar air, itu ditularkan dari manusia ke manusia. Oh, ok. Jadi, biasanya beda-bedanya ya, untuk membedakannya. Kalau untuk cacar ular sendiri dok, itu apakah sama seperti smallpox dok? Oh, kalau cacar ular lain lagi. Lain lagi. Kalau cacar ular itu sebenarnya istilah untuk herpes. Jadi, herpes toster ya, kita bilangnya. Nah, kalau herpes toster sendiri, itu reaktifasi virus cacar air. Jadi, itu yang udah pernah kena cacar air dulu ya. Nah, waktu sembuh, itu virus cacarnya masih ada yang diem di dalam saraf ya. Di dalam saraf. Tapi, dia hanya tidur gitu, nggak aktif. Nah, suatu saat mungkin, lihatlah tubuh kita lagi turun, lagi stres, lagi kurang tidur. Nah, aktif lagi nih virusnya. Tapi, kali ini dia hanya di persarafan, jadi gejalanya itu lebih ke nyeri, sakit, dan hanya setengah badan aja. Jadi, hanya satu sisi. Misalnya, sebelah kanan, misalnya dari punggung kanan, ya nyebarnya kayaknya sampai dada kanan gitu. Nggak akan lewatin garis tengah ke kiri gitu. Biasanya jarang. Itu yang disebut cacar ular atau cacar api. Jadi, itu penyakit yang beda lagi. Penyakit yang beda lagi ya dok? Oke, oke. Nah, kemarin itu sempat ada berita dok, di WHO. Kalau WHO ini mau mengganti nama penyakit cacar monyet, karena khawatir memicu diskriminatif. Itu apakah betul dok? Benar, itu memang lagi dirundingin ya untuk mengganti nama cacar monyet ini. Emang lagi dipikirkan lah gitu ya, didiskusikan apa nama penggantinya. Karena ada stigma tertentu atau diskriminasi yang timbul nih dari nama infeksi monkeypox ini ya. Jadi, stigmanya itu bisa terhadap hewannya, jadi terhadap monyetnya ya. Jadi, orang-orang jadi seperti takut lah terhadap monyet. Bahkan di Brazil kemarin ada kasus tuh monyet-monyet tuh pada dibunuh gitu. Diracuni. Karena mereka sangat takut ya, jadi takut nih karena ada, lagi ada pandemi baru, belum bisa dibilang pandemi ya. Jadi, lagi ada peningkatan kasus baru, dianggapnya semua monyet nih yang penyebabnya. Jadi, itu pertama kan stigma terhadap monyet, lalu satu lagi itu terhadap geografisnya, jadi daerahnya. Nah, karena nama virusnya nih ya sebenarnya kemarin disebutnya virus Kongo dan Kongo Basin dan satu lagi Afrika Barat tuh sebutannya. Jadi, seperti ada satu diskriminasi lah terhadap area Afrika. Jadi, itu berhubungan dengan adanya travel ban gitu kan. Padahal sekarang juga tidak hanya di area Afrika saja, tapi juga bukan di area-area lain. Lalu, satu lagi stigma yang satu lagi, karena yang belakangan nih, kasus-kasus belakangan yang mulai dari May, yang mulai meningkat, itu banyak ditemukan pada orang-orang LGBT ya, yang homoseksual ya, yang hubungan gitu. Jadi, itu stigmanya. Jadi, seperti itu hanya khusus untuk mereka gitu. Makanya sekarang dipikirkan nama baru. Oke, baik dok. Wow, menarik sekali. Dok, kira-kira nih penyakit cacar monyet, kalau misalkan seseorang sudah terinfeksi, apakah itu bisa menyebabkan kematian atau seberapa berbahaya sih dok untuk cacar monyet ini sendiri? Ya, sebenarnya kalau untuk cacar monyet ini gejalnya ringan. Jadi, makanya kita nggak perlu yang sampai takut banget gitu ya. Ini wah kayaknya serem gitu ya penyakit baru. Enggak. Jadi, sebenarnya kalau cacar monyet ini kebanyakan ringan, hanya sekitar 3-6 persen itu yang bisa menyebabkan kematian. Jadi, yang berlanjut parah dan menyebabkan kematian. Jadi, biasanya kematian itu disebabkan karena adanya komplikasi. Komplikasinya itu bisa berupa infeksi skunder, jadi infeksi bakteri. Jadi, kan misalnya karena ada lesik-lesiknya tadi ya, yang luka-luka, koreng. Nah, itu jadi ada bakteri. Nah, itu bisa menjadi lebih parah. Nah, itu pertama yang paling banyak ya. Terus komplikasi berikutnya itu bisa kena paru-paru. Jadi, ada radang di paru-paru. Terus bisa juga ke otak, radang di otak atau encefalitis. Bahkan bisa terkena area kornea atau mata sehingga menyebabkan gangguan penglihatan. Tapi itu hanya sebagian kecil. Dan biasanya itu pada orang-orang yang memang mempunyai kelainan imun. Jadi, ya memang imunnya rendah. Misalnya, atau pada anak-anak dengan yang mempunyai gizi buruk. Ya, gizi buruk. Jadi, memang punya faktor lain. Kalau orang biasa atau sehat, biasanya sih gejalannya hanya ringan. Ringan atau mungkin jarang ya dok yang terkena ya dok yang berdampak gitu ya dok. Karena untuk penularannya sendiri, untuk cacar monyet ini perlu kontak erat dan jangka waktu juga agak lama. Harus intens. Ya, jadi kayak misalnya kita lagi ketemuan begini ya. Tiba-tiba mungkin salah satu ada yang membawa virus cacar monyet, gak bisa langsung menular. Tapi harus kontaknya agak lama. Jadi, seringnya itu ditemukan pada anggota keluarga. Jadi, orang rumah atau yang kontaknya erat dan lama. Jadi, seperti ya pada LGBT ya. Karena kan mereka berhubungan. Ya, ya itu kan ada ke arah kontak yang agak lama. Mungkin seperti case-case di mana harus bertupar alat mandi, seperti handuk mungkin ya dok ya. Ya, itu juga bisa. Atau mungkin alat makan. Jadi, kalau untuk penularan cacar monyet sendiri, itu kan bisa melalui beberapa cara. Jadi, pertama bisa dari kontak dengan hewan yang terkontaminasi atau hewan yang memang mempunyai penyakit tersebut. Jadi, bisa dari gigitan atau cacaran dari hewan liar tersebut. Jadi, tadi ya primata seperti monkey atau dari hewan pengerar. Nah, bisa juga jadi kontak dengan daging hewan yang terkontaminasi tadi. Jadi, misalnya kita mau makan makanan yang kurang matang nih, memasak ya. Atau memegang darah atau daging hewan yang terkontaminasi tersebut. Bisa juga kalau penularan dari orang ke orang, itu biasanya dari droplet. Droplet itu cairan tubuh ya yang keluar. Jadi, misalnya saat kita berbicara, ketawa gitu ya. Itu kan keluar, ada cairan yang keluar. Nah, itu bisa menular ke orang lain melalui selaput lendir. Jadi, masuknya lewat mata, hidung, mulut kita. Dan bisa juga menularannya kontak langsung. Jadi, dengan kelainan kulit orang tersebut. Jadi, saat ada bruntus ya, jadi ada cairan nanahnya atau korengnya. Nah, itu. Mungkin terpegang gitu ya dok ya. Iya, kontak langsung. Atau juga dengan barang-barang yang terkontaminasi dengan cairan tersebut. Ya, tadi seperti yang disebutkan sama Ciawita ya. Jadi, sharing peralatan makan atau minum. Atau bisa juga sharing baju. Baju. Atau peralatan handuk. Betul. Atau tempat tidur. Jadi, itu. Iya dong. Jadi, itu yang harus dihindari sih. Kalau dari keringat, bisa nggak sih dok? Keringat? Iya. Dari orang yang terkena cacar mungit. Lalu, orang itu berkeringat. Misalkan, keringatnya itu mengenai orang lain gitu. Itu bisa menular nggak sih dok? Kalau dari keringat. Kalau dari keringat sih belum ada penelitian yang ke arah sana ya. Jadi, belum bisa dipastikan. Jadi, itu juga seperti dari air susu ibu, keringat. Ataupun dari misalnya cairan, maaf ya. Cairan tubuh yang lain. Itu masih belum ada penelitian lebih lanjut. Jadi, masih belum bisa dipastikan. Masih belum bisa ya dok. Tapi, sebaiknya ya kita hindari ya. Betul. Iya. Nah, dok. Boleh tahu nggak sih dok? Tempat-tempat mana saja sih yang rawan menjadi penularan penyakit cacar monyet ini? Mungkin kita bisa katakan di kota-kota besar kasusnya hampir jarang ya dok ya? Atau mungkin aku yang belum tahu. Apakah lebih berpotensi untuk kasus cacar monyet ini ada di tempat-tempat yang misalkan desa? Atau mungkin bukan di ibu kota lah dok. Bukan di kota-kota besar. Jadi, kalau untuk cacar monyet ini kan memang dia endeminya tuh di Afrika. Di sana. Yang pertamanya memang banyak. Nah, belakangan dari sejak bulan Mei itu kasus-kasus mulai banyak ditemukan di luar Afrika. Jadi, sebenarnya itu semua awalnya bermula dari kayak ada satu pertemuan ya. Jadi, antar negara. Nah, di situ tuh. Jadi, mulai banyaknya terus mereka kembali ke negara masing-masing. Nah, itu yang jadi menyebar banyak. Nah, yang banyak ditemukan itu kasusnya di Amerika. Di Amerika, Kanada, terus dilaporkan juga di UK. UK, Spanyol, Portugal. Kalau untuk Asia sendiri, itu dilaporkan kasusnya dari Thailand. Singapura, dan Filipina. Untungnya ya, sampai saat ini di Indonesia sih belum ada laporan kasusnya. Betul. Karena jarang juga sih dok ya. Memang saya pribadi mendengar di Indonesia ada kasus itu. Iya, tapi belum ya. Ya, jangan sampai ya. Iya, jangan sampai. Ada beberapa kasus sih memang yang udah dicurigai nih. Jadi, sempat dicurigai. Tapi, setelah diperiksa, lakukan pemeriksaan, ternyata bukan. Oh, oke. Baik, baik. Oke. Nah, audiens kalian, aku mau mengingatkan kembali nih, sebelum kita lanjut ke percakapan kembali bersama Dr. Ineke. Bagi yang ingin bertanya langsung tentang penyakit cacar monyet bersama Dr. Ineke, langsung bisa ketik pertanyaan di chatroom dengan format nama, slash nomor telepon, slash ID Instagram, slash pertanyaan. Dan nanti 5 pertanyaan terbaik akan mendapatkan giveaway menarik dari Bethsaida Hospital. Jadi, langsung ketik saja pertanyaan sesuai dengan formatnya. Oke, kita lanjut ke sesi terakhir ya. Nah, kita masuk ke sesi terakhir nih, dok. Bagaimana cara mencegah terkena cacar monyet? Mungkin salah satu penjagaan penularan penyakit adalah dengan vaksin. Betul ya, dok ya? Apakah sudah ada vaksin dari cacar monyet ini sendiri, dok? Jadi, untuk saat ini sih sebenarnya memang masih dikembangkan yang vaksin untuk cacar monyet sendiri. Tapi, ternyata bahwa vaksin untuk smallpox atau untuk cacar, itu karena mereka berasal dari famili virus yang sama, yang orthopox, itu juga cukup efektif untuk mengatasi cacar monyet ini. Jadi, sekitar 85 persen. Jadi, sebenarnya kalau untuk vaksin ini, di Amerika itu sudah mulai, sudah ada diberikan. Walaupun belum diberikan, belum diwajibkan gitu ya. Bukan untuk wajib, tapi hanya pada orang-orang tertentu yang memang beresiko tinggi. Nah, kalau untuk vaksin smallpox ini sendiri, sebenarnya sulit didapatkan zaman sekarang. Karena penyakit smallpox ini sendiri sudah tereradikasi atau memang sudah punah lah ya, jadi sudah hampir tidak ada. Itu sejak dari tahun 1970-an, 1972 kayaknya ya. Jadi, terakhir itu vaksin-vaksinnya diberikan pada tahun 70-80. Setelah itu, karena penyakitnya sudah tidak ada lagi, ya sudah tidak diberikan. Makanya agak susah nih dapet vaksin smallpox ini. Selama ini, vaksin smallpox ini hanya diberikan pada researcher atau para peneliti yang memang berhubungan dengan virus-virus smallpox ini. Oh, oke. Jadi, untuk vaksin khusus enggak ada ya dok ya? Belum lagi dikembangkan sih. Belum lagi dikembangkan, tapi yang untuk vaksin cacar reguler itu yang biasa kita temui itu juga bisa lumayan efektifitasnya untuk smallpox ya. Tapi beda dengan vaksin cacar air ya. Jadi, kalau vaksin cacar air tidak memberikan perlindungan bagi cacar monyet ini. Cacar monyet ya. Oke, oke. Nah dok, kapan sih dok seseorang itu sudah bisa masuk kategori boleh atau bisa divaksin untuk pencegahan cacar monyet ini dok? Saat ini masih digunakan itu untuk orang-orang berusia 18-65 tahun. Jadi, untuk dewasa ya. Oke. Dan kalau di bawah 1 tahun itu tidak boleh diberikan. Belum boleh. Belum boleh diberikan. Jadi, rata-rata 18-65 tahun. 18-65 tahun ya dok ya. Kira-kira untuk vaksin cacar monyet ini sendiri dok bisa didapatkan di mana dok? Apakah semua hospital menyediakan atau gimana dok? Di Indonesia sepertinya masih sulit ya untuk mendapatnya masih belum ada. Baru di Amerika. Di Amerika sudah ada itu vaksinnya ya. Oke. Di Indonesia sendiri karena memang kasusnya juga sangat jarang ya atau mungkin belum ada ya. Belum ada. Ya, dengan harapannya jangan sampai ya dok ya. Sehingga untuk vaksinnya pun masih disiapkan dan diteliti lebih lanjut ya dok ya. Tapi untuk vaksin sendiri dok, seberapa efektif sih dok untuk pencegahan cacar monyet ini? Dan apabila memang efektif, kenapa? Maksudnya kenapa dikatakan vaksin itu efektif untuk pencegahan cacar monyet ini? Mungkin berapa persen efektifitasnya ya dok ya? Ya, jadi kalau untuk vaksin memang kipoks ini sendiri itu sekitar 85 persen efektifitasnya ya. Jadi dia memang berperan untuk mengurangi lah, mengurangi resiko terkena monkeypox dan juga mengurangi derajat keparahan. Jadi walaupun misalnya sampai nih terkena, tidak berat gitu. Jadi hanya gejalannya ringan saja. Oke dok, oke oke. Nah, sekarang ini kita sudah banyak pertanyaan yang masuk nih dok. Tapi kita simpan dulu ya dok ya. Karena nanti akan kita buka di akhir acara untuk pertanyaan-pertanyaannya. Kita karena masih ada beberapa pertanyaan lagi, jadi audience boleh ditahan dulu sebentar. Kita lanjutkan lagi percakapannya. Selain vaksin, bagaimana orang tua bisa mencegah anak-anak terkena penyakit cacar monyet ini dok? Apakah dari, hindari mungkin terkenal di lingkungan apa, ataupun makanan-makanan dok seperti itu. Jadi untuk mencegah agar kita tidak terkena cacar monyet ini, kita harus menerapkan perilaku hidup sehat. Ya, jadi seperti prokes kita lah ya, sebenarnya zaman COVID ini tuh udah bagus. Jadi kita harus rajin mencuci tangan ya, cuci tangan dan juga bisa juga menggunakan desinfektan atau hand sanitizer dengan bahan dasar alkohol. Itu salah satunya. Lalu juga olahraga, makan sehat. Jadi itu kan untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi agar kita tidak mudah terkena penyakit. Lalu juga kita harus menghindari kontak dengan hewan-hewan yang mungkin menjadi perantara nih, yang bisa menyebarkan ke kita. Jadi pengerat dan hewan primata ya, atau monyet tadi. Nah itu hindari dan juga hindari memakan makanan yang tidak dimasak dengan benar. Jadi hewan liar yang tidak dimasak dengan benar ya. Terus kalau misalnya kita memang harus menghandling atau memegang daging, itu gunakanlah sarung tangan dan APD yang lengkap. Dan juga perlu dihindari sharing. Sharing makanan, makanan, minuman, dan sharing barang-barang pribadi lainnya yang mungkin bisa menyebarkan. Jadi seperti pakaian, lalu juga tadi ya tempat tidur. Dan apabila kita ada riwayat berpergian ke negara-negara yang sedang endemis ya, atau yang sudah dilaporkan banyak kasus, segera laporkan dan juga segera periksakan diri ke dokter atau ke fasilitas kesehatan terdekat. Misalnya dalam waktu 3 minggu setelah kita travel tuh mulai ada muncul gejala demam, atau ada ruang merah, segera periksakan diri. Dan apabila memang sudah ada nih ya kecurigaan ke arah sana, sebaiknya kita isolasi. Isolasi ya sekitar 3 minggu. Karena tadi kan perjalanan penyakitnya bisa sampai 2-4 minggu ya. Jadi sekitar 3 minggu sampai kita tunggu hasil pemeriksaan laboratoriumnya keluar gitu. Sampai terbukti bukan monkeypox. Oh oke. Jadi sebetulnya untuk preventifnya itu bukan hanya untuk monkeypox saja, tapi sebetulnya apapun penyakit menular ya dok ya, dan yang sekarang lagi masih menjadi perbincangan itu kan masih covid juga. Jadi ya itu berdampak ke semuanya sih dok ya, sebetulnya ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, siapa yang dapat berperan penting dalam pencegahan penularan penyakit cacar monyet ini? Mungkin kalau untuk anak-anak kan tadi belum ada vaksinnya ya dok ya. Mungkin lebih ke orang tua ya dok ya. Untuk pembatasan mengenai pola makan anaknya, ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan. Betul nggak dok? Ya, jadi emang semuanya itu kan dimulai dari diri sendiri ya. Tapi kalau untuk anak-anak tentu harus dibantu, dibimbing oleh orang tua. Jadi untuk mengingatkan, mengajarkan bagaimana pola hidup sehat tadi ya. Dan ingat yang selalu cuci tangan. Dan juga masyarakat ini sangat penting ya. Jadi apabila ada kecurigaan kemangkipo, segera laporkan gitu. Jadi jangan malah takut nih. Karena ada stigma-stigma tertentu ya. Jangan takut dihindarin nih, dikucilkan karena terkena emangkipo. Jangan. Jadi itu segera kita laporkan supaya bisa dilakukan tracing atau memutus rantai penyebarannya dengan cepat. Oke. Nah dok, mungkin kalau misalkan nih orang tua worry, atau mereka mau anak-anaknya tetap mengecek ya dok ya. Apakah terjangkit monkeypox ini atau enggak. Apakah harus rutin dilakukan check-up ke dokter. Dan mungkin biasanya kalau ke dokter mau ngecek, apakah ada check general yang dilakukan dok. Mungkin orang tua bisa meminta check-up yang dilakukan. Check-upnya di dokter. Gitu. Sebenarnya kalau untuk check-up rutin sih tidak perlu ya. Kecuali bila ada gejala. Ya ada gejala tadi yang demam, enggak enak badan, diikuti oleh ruang-ruang merah. Nah itu segera periksakan ke dokter. Tapi kalau enggak ada gejala sebenarnya tidak perlu. Gatel-gatel juga termasuk gejala ya dok ya? Gatel jarang sih sebenarnya monkeypox ini ya. Jadi kadang-kadang dia mungkin tidak terlalu ada gejala atau perih. Kadang-kadang ada beberapa yang begitu ya, yang sekarang agak nyerli. Nah kalau untuk cacar, bedainnya ya tadi dengan cacar air, biasanya itu ada rasa gatelnya. Oke, jadi si monkeypox ini justru malah gejala gatel-gatelnya itu enggak ada. Hampir enggak ada atau jarang ya dok ya? Oke, oke. Nah, akhirnya hari ini kita sudah membahas lumayan dalam nih dok mengenai cacar munyet ini. Dan kita masuk kepada sesi Q&A. Saya mau mengingatkan lagi bahwa akan ada giveaway menarik dari Bethsaida Hospital untuk 5 pertanyaan terbaik. Dan nama para pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung masuk ya dok ke pertanyaan pertama dari audiens kita hari ini. Ada dari Ibu Feby Suseno di Cimahi. Selamat sore dok, saya baca di artikel ini belum ada vaksin spesifik yang bisa menangkal cacar monyet. Namun ada vaksin cacar variola yang mungkin bisa cukup mencegah cacar monyet. Apakah vaksin variola masih bisa kita dapatkan di rumah sakit tertentu? Dan apakah ada efek sampingnya seperti demam setelah melakukan vaksin tersebut? Silakan dokter. Ya, terima kasih pertanyaannya ya buat Feby Suseno dari Cimahi. Ya, jadi kalau untuk saat ini vaksin variola ini masih belum ada sih di Indonesia ya. Memang masih agak sulit didapatkan karena ya tadi kelangkaan vaksin karena sebenarnya vaksin penyakit itu sudah punah ya sudah tidak ada. Nah, kalau itu apa tadi pertanyaannya satu lagi. Oh iya, demam ya. Demam. Jadi bisa, bisa ada gejala seperti tersebut. Karena vaksin smallpox ini merupakan virus hidup yang dilemahkan. Jadi itu kan saat dimasukkan pasti tubuh kita membentuk reaksi agar bisa membentukkan antibody. Jadi ada kemungkinan seperti demam ya. Terus rasa tidak nyaman di saat daerah suntikan. Nah, itu bisa. Oke dok. Nah, kalau untuk apa namanya vaksin variola itu memang lebih sudah lebih ini ya doknya familiar ya dok ya. Untuk orang-orang bisa dapatkan ya dok ya. Vaksin variola yang tadi saya bilang belum. Belum di Indonesia sih belum ada ya. Belum ada juga ya dok. Saat ini baru di US, di UK, pertama dari UK ya. Di UK itu mereka sudah mulai memberikan vaksinasi dan juga di Amerika. Oke, jadi untuk Ibu Feby, untuk saat ini untuk cacar monyet belum bisa terdapat vaksin variola atau vaksin cacar monyet itu sendiri yang bisa didapat di rumah sakit. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya dok. Ada pertanyaan dari Bapak Mervin. Apakah ada treatment khusus pada bentol-bentol cacar monyet agar cepat sembuh dan tidak membekas atau terjadinya sekarang. Sepertinya kalau lihat gambar sangat mengerikan ya dok bentol-bentol di kulitnya. Apakah ada bekas setelahnya? Ya, jadi bisa ya. Bisa memang ada bekas. Nah, jadi kita belum bahas juga pengobatannya ya. Jadi sebenarnya kalau untuk pengobatan cacar monyet itu simptomatis atau berdasarkan gejala yang ada. Karena kan dia virus ya. Jadi sebenarnya penyakit ini tuh bisa sembuh sendiri atau termasuk self-limiting disease asal dayatan tubuh kita kuat ya. Nah, tapi sementara kita menunggu dia sembuh tentu kita kan harus memberikan pengobatan berdasarkan gejala yang ada. Jadi misalnya untuk demam diberikan obat demam ya. Ada rasa tidak enak tenggorokan ya atau pegel-pegel bisa kita berikan obat yang untuk membantu. Nah, untuk kelayanan kulitnya sendiri biasanya bisa kita berikan krim antibiotik. Itu untuk mencegah infeksi skunder. Karena biasanya kalau yang menimbulkan bekas itu, kalau misalnya ada infeksi skunder. Jadi ada infeksi bakteri atau misalnya kita sering menggaruk atau mengopek-opek ya. Kadang-kadang iseng gitu ya. Karena jadi dari beruntusnya tadi, penyakitnya sebenarnya dari bercak merah, dia akan berubah jadi beruntus merah. Lalu beruntus berisi cairan atau nanah. Lalu setelah itu akan menjadi koreng atau krusta ya. Jadi yang kayak coklat-coklat kering gitu. Setelah itu dia akan mengelupas. Nah, itu masa dia paling menular nih saat muncul les di kulitnya ya. Itu saat dia paling menular. Nah, itu jadi usahakan jangan dikopek. Seperti kita cacar air. Cacar air aja. Kalau misalnya kita kopek kan bisa ada kemungkinan dia bekas. Yang jadi bopeng ya. Atau bekas hitam gitu. Sebenarnya kalau untuk bekas hitam, pelan-pelan nanti dia akan memudar. Seiring perjalanan waktu atau bisa kita berikan krim untuk membantu mempercepat bekas hitamnya. Nah, yang kalau udah jadi bopeng, skar, itu yang agak susah ya. Tapi bisa dibantu nanti dengan treatment seperti leser. Karena biasanya kan kalau lagi proses kering itu yang paling gak tahan gatelnya. Iya, gatel lah. Maksud iseng kali. Iya, betul. Oke, kita masuk ke pertanyaan ketiga dok. Dari Ibu Irene. Untuk ibu hamil, jika terpapar oleh penyakit ini, apakah risikan untuk kandungannya? Dan langkah apa yang bisa dilakukan mengingat ibu hamil tidak bisa konsumsi obat secara simultan dan sembarangan dok? Iya, terima kasih ya Ibu Irene pertanyaannya. Ibu hamil termasuk memang salah satu yang rentan terhadap penyakit ini. Jadi tadi sebenarnya orang-orang yang rentan itu anak-anak, ibu hamil, dan orang-orang dengan kondisi daya tahan tubuhnya yang rendah. Jadi misalnya pada pasien HIV, atau misalnya pada pasien-pasien yang harus minum obat penekan imun, posticosteroid, atau yang lain. Jadi sebenarnya pada pasien panker yang menerima kemoterapi, atau pada pasien-pasien transplantasi organ, ya itu yang rentan. Nah, kalau untuk ibu hamil sendiri itu memang ada penularannya, diketahui itu dari placenta. Jadi bisa ditularkan dari ibu ke anaknya, bayinya langsung, atau melalui kontak kulit saat melahirkan. Nah, itu. Jadi, kalau untuk ibu hamil tetap sih pengobatannya sama, simptomatis juga. Jadi diberikan tadi, sebenarnya berdasarkan gejala yang ada. Nah, kalau misalnya gejalanya berat, itu ada diberikan terapi sidopovir, namanya antivirus. Walaupun masih belum banyak penelitiannya ya, jadi belum 100 persen lah dikatakan efektif, tapi itu bisa membantu untuk yang ada gejala berat. Oke, oke dok. Baik. Nah, sudah cukup menjawab ya mungkin ya dok ya penjelasannya. Kita beralih nih ke pertanyaan keempat dari ibu Untari. Ingin bertanya dok, apakah terkena cacar monyet ini bisa terkena lagi untuk kedua kalinya? Dan kalau sudah terlanjur terkena cacar monyet, apakah bisa vaksin cacar? Atau sembuh dulu dari kena cacarnya baru boleh vaksin? Ya, silahkan dok. Ya, jadi dari data yang ada saat ini, biasanya tuh hanya terkena satu kali. Ya, jarang. Tapi ya tetap aja bisa ya, ada kemungkinan bila imunnya rendah. Tapi selama ini biasanya terkenanya satu kali. Karena biasanya sudah ada antibody, kekebalan. Nah, kalau sudah terlanjur kena, kalau vaksin itu kan sebenarnya baiknya untuk penjegahan. Jadi, baiknya sebelum terkena. Kalau misalnya kita sudah kena, sudah keluar, ya sebenarnya tidak terlalu efektif untuk vaksin. Tapi bisa diberikan pada orang yang misalnya ada riwayat kontak nih. Misalnya ternyata kita ada orang nih, dia sudah kontak nih sama orang yang ada cacar monyet. Nah, kan takut ya muncul. Jadi, dalam waktu 4 hari, bahkan sampai 2 minggu setelah kontak, itu bisa diberikan vaksin cacar. Jadi, diharapkan dengan pemberian vaksin tersebut, tidak keluar. Tidak jadi terkena cacar monyet. Oh, oke. Baik, dok. Oke, baik-baik. Kita lanjut ya, dok ya, ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya ini ada dari Ibu Sofihida. Kayaknya dari tadi pertanyaannya banyak dari ibu-ibu ya, dok ya, atau perempuan lah. Iya kan, konsen ya, nanti anak-anak. Ah, ya, konsen-sonsen, betul. Anak-anak memang yang paling banyak biasanya terkena penyakit ini. Betul, dok. Nah, ini pertanyaannya bagaimana, dok, bisa ditemukannya varian-varian penyakit baru yang sebelumnya tidak pernah ada oleh para tenaga medis. Ibaratnya kan tidak mungkin manusia menciptakan penyakit, tapi kenapa bisa muncul penyakit baru hingga menjadi wabah dan akhirnya meresahkan. Apakah memang ilmunya sudah ada dalam kendokteran atau justru baru terjadi insiden? Kemudian akhirnya cacar monyet ini terindikasi. Ini pertanyaannya lumayan ini ya, dok ya. Lumayan berat ya, dok. Mungkin bisa dijelaskan, dok. Siapa? Ya, jadi sebenarnya kalau varian penyakit baru, ya itu biasanya mutasi sih. Seringnya ada ya mutasi mungkin dari virus yang ada, terus dia bermutasi menjadi virus baru, gitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi misalnya ternyata kayak covid aja ya terakhir kan, ternyata diteliti. Itu kan sebenarnya varian dari SARS, jadi virus SARS. Tapi dia jenis yang berbeda lagi, gitu. Jadi udah bermutasi dari yang dulu, jadi lebih kuat dan menjadi berbeda, gitu. Emang kita masih belum bisa menjelaskan juga sih, kenapa kok tiba-tiba ada virus baru, virus baru, ya. Tapi biasanya tuh bermutasi dari virus yang udah ada sebelumnya. Jadi mungkin, apa ya, agar lebih familiar itu, mungkin kalau kita bicara cacar monyet, itu sebetulnya awalnya ditemukan di negara, apa dok tadi? Di Afrika. Afrika, dan itu awalnya dari monyet, ya dok, ya. Dari binatang menular ke manusia, dan akhirnya manusia ke manusia. Gitu ya dok, ya. Mungkin garis besarnya kurang lebih seperti itu. Oke nih, masih ada pertanyaan lagi kah yang ingin dibacakan? Oke, ada pertanyaan dari Ibu Mustika. Ibu lagi ya dok, ya. Nah, ini Ibu Mustika mau nanya nih dok, jika seseorang punya penyakit komplikasi dan terpapar mangki pox, seberapa bahayanya terhadap kesehatannya? Dan bedanya efek kenapa paru-paru? Karena mangki pox dengan efek COVID-19 itu mungkin lumayan sama kali dok, ya. Beda efeknya ya, kayaknya ya. Nah, oke. Jadi, kalau seseorang dengan penyakit komplikasi, itu tentu saja nanti gejala mangki poxnya akan lebih berat. Nah, jadi dengan maksudnya komplikasinya ini ya, atau komorbid atau faktor yang pendukung penyakit lainnya, itu biasanya penyakit yang menurunkan sistem imun kita. Jadi, seperti diabetes, itu iya, gitu ya. Itu bisa pengaruh. Atau misalnya yang punya penyakit imunosupresif, ya. Atau pada kondisi tadi, HIV, kanker, atau yang sedang minum obat-obat yang memang menurunkan daya tahan tubuh. Itu termasuk komplikasi, ya. Dan bahkan katanya orang-orang dengan penyakit eksema atau eksim. Nah, itu juga lebih rentan. Karena kan kulitnya tidak utuh, nih. Ibaratnya lagi ada radang atau ada luka terbuka. Jadi, akan lebih gampang virus tersebut untuk masuk ke dalam tubuh kita. Itu juga salah satu faktor resiko. Tapi kalau misalnya, seperti penyakit jantung atau darah tinggi, mungkin itu tidak merupakan komorbiditas untuk penyakit ini lebih sering tertular. Tapi, maksudnya penyakit penyerta yang menurunkan daya tahan tubuh, itu bisa memperberat penyakit ini. Lalu, tadi... Berarti lebih beresiko untuk orang-orang memang sudah ada penyakit bawaan kulit sebelumnya, ya, dok, ya. Iya. Kalau ini paru-paru, ya. Jadi, kalau bedanya, kalau untuk monkeypox ini kan sebenarnya kemungkinan kecil, ya, yang bisa terkenal ke arah paru-paru. Itu biasanya jadi bronchopneumonia. Nah, kalau terhadap COVID itu biasanya efek paru-paru ke COVID itu lebih besar. Apalagi mungkin varian yang terdahulu, ya, yang sebelum kita vaksin, ya. Nah, itu memang akan lebih cepat menyerang paru-paru dan lebih berat biasanya efeknya kalau COVID. Oke, berarti ada perbedaannya, dok, ya, antara efek COVID dengan monkeypox ini terhadap paru-paru, ya, dok, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nih, dok, masih ada yang penasaran dari Ibu Untari. Ijin bertanya, jika terkena cacar monyet, apakah ada nutrisi yang harus dipenuhi? Mungkin makanan khusus, ya, dok, ya. Dan kalau terkena cacar monyet, apakah boleh mandi dengan air hangat, dok? Ya, silakan, dok. Ya, jadi kalau untuk nutrisi, tentu kita harus mencukupi kebutuhan nutrisi kita. Jadi, makanan sehat, ya, jadi seperti karbohidrat, protein, buah, sayur, vitamin, itu tetap harus dicukupi dan ditingkatkan. Mungkin untuk vitamin-vitamin yang meningkatkan daya tangan tubuhnya. Dan kalau mandi, boleh, boleh saja. Mandi dengan air hangat, ya. Oh, boleh ya, dok, ya. Nggak ada pantangan, ya, dok, ya. Nggak ada, nggak ada pantangan, sih. Oke, baik. Ini masih ada pertanyaan lagi nih, dok. Mungkin satu atau dua pertanyaan terakhir, ya, dok, ya. Dari Feby Suseno, Ibu Feby. Selamat sore, dok. Menurut rumor yang berkembang, cacar air hanya terkena sekali seumur hidup. Yang mau saya tanyakan, apakah yang sudah pernah menderita cacar air dapat terkena cacar monyet nantinya? Mohon penjelasin, ya, dok. Ya, jawabannya bisa. Bisa, ya, dok, ya. Karena penyebab virusnya beda, nih, ya. Cacar air dengan cacar monyet beda. Jadi, kalau cacar air itu penyebab virusnya adalah virus varicella zoster namanya. Sedangkan kalau monkeypox atau cacar monyet ini kan virus monkeypox, ya, golongan pox virus. Jadi, dia virus yang berbeda. Jadi, masih bisa kena. Oke, masih bisa. Karena meskipun namanya sama-sama cacar, tapi itu adalah dua sumber yang berbeda, ya, dok, ya, virusnya, ya. Gitu, jadi, kalau untuk cacar monyetnya sendiri, tidak bisa atau kemungkinannya kecil terkena dua kali. Tapi kalau cacar air, bisa ada kemungkinan terkena cacar monyet. Karena sumbernya berbeda. Ya, tetapnya berbeda, ya. Kecuali tadi yang smallpox. Mungkin kadang-kadang ada yang bingung, deh, ya. Smallpox itu soalnya disebutnya cacar juga. Nah, smallpox itu yang virusnya mirip. Satu family sama cacar monyet. Nah, itu pada orang-orang yang terkena smallpox, memang ada antibody. Jadi, tidak akan lebih kuat lah, gitu istilahnya, ya. Kalau sudah pernah kena smallpox, jadi lebih kecil kemungkinan terkena monkeypox. Beda, nih. Jadi, ada tiga, ya. Cacar itu ada tiga. Jadi, ada cacar air yang varicella, ada cacar aja yang smallpox sama cacar monyet. Yang monkeypox. Oke, oke. Menarik banget ini, cacar. Perbincangan seputar cacar. Nah, ada pertanyaan lagi, dok, dari Ibu Chelsea. Selamat sore, dokter. Tadi dokter menjelaskan bahwa orang yang memiliki kelainan kulit dapat mendeteksi penyakit lain di tubuh. Kalau untuk cacar monyet ini, apakah dapat mendeteksi dasar penyakit atau kelainan di tubuh orang tersebut? Kalau iya, penyakit atau kelainan apa saja, ya, dok? Terima kasih. Tapi mungkin kaitannya dengan penyakit apa yang jadi timbul, ya, dok, ya. Ya. Kalau untuk cacar monyet sendiri, itu dia tidak berhubungan dengan penyakit organ tubuh lainnya, ya. Jadi, dia memang penyakit disebabkan oleh infeksi virus. Jadi, langsung virusnya itu menyerang tubuh kita, ya. Terus nanti dia masuk ke aliran darah, disebarkan ke seluruh tubuh, dan baru timbul lesi. Jadi, kalau ini dia murni penyakit infeksi. Bukan ada penyakit yang lain. Oh, oke, oke. Jadi, ini hanya penyakit monkeypox saja. Hanya penyakit monkeypox saja, ya. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Oke. Nah, parents dan juga audiens kalian, nggak kerasa ya, kita udah ngobrol banyak sama dokter Ineke, bahas tentang apa itu cacar monyet, bagaimana pencegahannya, dan juga lain sebagainya. Nah, sayang sekali, karena waktunya sudah habis, padahal kita masih pengen ngobrol lebih lanjut dan lebih banyak, ya, dok, ya, tentang penyakit cacar monyet ini. Thank you untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir, dan terima kasih juga untuk dokter Ineke, dan tim Bedsida Hospital, yang sudah hadir dan sharing mengenai informasi, tips-tips pencegahan cacar monyet. Sukses selalu untuk dokter Ineke, dan juga Bedsida Hospital. Mungkin dokter Ineke ada satu atau dua kalimat untuk para peserta podcast kita, nih, karena bukan hanya dari parents, tapi juga untuk audiens umum, dok. Silahkan dokter. Ya, oke. Jadi, walaupun cacar monyet ini sampai sekarang masih belum terdeteksi di Indonesia, ya, masih belum ada laporan kasusnya, tapi tetap kita harus waspada, nih, ya. Jadi, kita harus selalu menerapkan pola hidup sehat dan bersih, ya. Jadi, tadi jangan lupa cuci tangan, jadi sekarang kan untungnya kita pakai masker juga, ya. Jadi, untuk menghindari droplet, makan-makanan yang bergizi, jangan lupa olahraga, dan juga apabila ada gejala, misalnya kita ada keluhan, nih, ya, langsung segera periksakan diri ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat, gitu. Oke. Baik. Nah, akhirnya kita sudah masuk juga, nih, ke bagian yang ditunggu-tunggu oleh para peserta Zoom kita pada sore hari ini, yaitu pengumuman pemenang giveaway. Nah, untuk hari ini, nama-nama yang menjadi pemenang adalah, ada lima orang, nih, dok. Yang pertama, pertanyaan dari Ibu Febi Suseno, yang kedua, Bapak Mervin, yang ketiga, Ibu Iren, yang keempat, Ibu Untari, dan yang kelima adalah Ibu Sofie Hida. Selamat untuk para pemenang, dan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Nantikan podcast tema talk berikutnya setiap hari Jumat, jam 3 sore, karena pastinya di podcast berikutnya akan ada topik menarik yang bakalan dibahas seru banget bersama para narasumber yang kredibel. Maka, audiens kalian bisa mendapatkan informasi terbaru tentang podcast dari Sekolah Stella Maris di Instagram at stelamaris.sch dan at stelamaris underscore gs. Akhir kata, saya Misho Vita dan juga Dr. Ineke, pamit undur diri, see you on the next podcast. Bye. Oke, bye. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati